Niat gak sih beli Nita handphone? Ibu kalau gak mau beli handphone Nita, gak usah manggil-manggil Nita Ibu kalau mau makan, makan aja nih, sekalian makan punya Nita tuh Dua-duanya abisin, tuh Ibu maja banget sih bu, dari sini ke dapur tuh deket banget Jalan sendiri Putri saya berubah drastis Dan dia juga mulai ngelawan sama saya Nita, 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 Nis Nita sayang Laki-laki tuh siapa, dari mana saya gak tau Tidak. Saya Yuni, saya seorang ibu sekaligus kepala keluarga buat petri saya bernama Nita. Ibu dia sebenarnya mau kemana sih? Sebentar, iya. Kau tau gak sih, Nita tuh mau main sama Elvie, masih banyak urusan. Iya, nanti juga kamu boleh main, sebentar aja kok. Tapi capek. Keinginan saya disini ingin membahagiakan putri saya. Putri saya pengen banget punya handphone yang bagus seperti temen-temannya. Ibu, ibu bener mau beli Nita handphone? Ya buat ibu. Iya, kemarin kan kamu katanya pengen minta handphone. Jadi mumpung ngulikur sekolah, ibu ajak kesini. Ya udah, ibu, ayo. Silahkan ibu, boleh diliat-liat dulu. Iya, mas boleh diliat-liat dulu ya. Boleh silahkan, yang mana? Yang ini masih bagus. Iya, silahkan. Nanti kamu bisa telepon-telepon, bisa SMS-an ini bagus sayang. Ini second, bu. Loot aja tuh udah jelek gitu. Gak mau yang lain aja. Oh, kita juga ada yang lain kok. Cuma ini dali-nya jadi agak resah. Kalau yang baru ada di belakang bisa kita ambil. Ini aja ini bisa chatting-chattingan tuh. Ya kan? Ini aja ya. Atau mau yang produk baru ada? Ini produk baru. Pokoknya ini kameranya bagus, RAM bagus. Anak-anak muda sekarang pakenya yang ini. Bu, bu, bu. Yang ini aja, bu. Ini tuh kameranya bagus buat selfie. Ada wifi-nya. Ini persis buat temen-temen kita. Selfie? Selfie apaan? Ya aku nih, bu. Mora banget sih, mas. Selfie aja gak tau. Kan yang penting kan bisa SMS-an. Bisa telepon gitu sama temen-temen. Bukan gantung ya. Ibu, tapi kita punya yang ini. Bukan yang itu. Saya pengen peti saya bahagia. Tapi saya kaget dengan harga handphone yang mahal. Tapi ruang ibu kurang. Sekarang beli yang itu dulu ya. Nanti kalau ada rezeki lagi tuker yang itu ya. Ibu, kita punya yang itu. Mas, kalau yang ini boleh kurang ya harganya? Gak bisa. Itu udah harga pas. Rp. 800 ya, mas? Gak bisa. Di banter yang lain juga sama. Yang ini aja ya, ini aja sayang ya. Ini dulu ya. Bisa dulu ya. Ini. Ibu itu niat gak sih beli Gita handphone? Karena uang saya gak cukup. Anak saya marah-marah sama saya. Akhirnya... Gita. 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 Tapi uang ibu kurang. Uangnya kan ada segitu. Nanti kalau ada rezeki lagi. Kita beli yang bagus ya. Yaudah lah ibu. Kalau kamu beli ke handphone. Mendingnya Nita pulang. Nita! 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 Saya sedih. Tapi hati saya pengen banget memberikan Handphone itu. Dan akhirnya... Ibu itu niat gak sih beli Gita handphone? Gita tuh ngertif kalau misalnya handphone Gita jelek. аль. Tapi uangnya kan ada segitu. Nanti kalau ada rezeki lagi, Gita beli yang bagus. Ya udahlah ibu kalau gak mau beli luka handphone, mendingan kita pulang. Saya harus gadehin cincin peninggalan suami saya satu-satunya. Hati saya rasanya campur aduk, bahagia, sedih, bingung. Lita? 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 Makan dulu yuk. Lita? Apaan sih bu? Buka pintunya sayang. Apa lagi? Ibu kalau gak mau beli handphone Nita, gak usah manggil-manggil Nita. Malu tau gak? Ibu mau malu-maluin Nita depan teman-teman Nita. Nita? Ibu ngerti sayang. Ibu ngerti. Tapi kamu belum makan dari pagi. Sekarang makan dulu ya. Ibu, Nita udah gede. Ibu kalau makan, makan aja. Ntar juga kalau Nita lapar, Nita makan sendiri. Gede banget. Apa lagi? Nita, ibu udah masak buat kamu. Biasanya ibu makan dulu. Ibup! Nita, Nita, buka pintunya, Nita, kita makan dulu ya, ya, makan dulu ya. Ibu, udah masakin sukaan kamu, ini pasti sukaan kamu, kan tuh? Udah, sini saja sendirian gituin, Ibu, udah makan, makan aja. Sayang, kok cuma diaduk-aduk gitu nasinya? Ibu, kalau mau makan, makan aja nih, sekalian makan punya Nita tuh, dua-duanya abisin. Tuh. Pas, ini lagi makannya bagus, ini lagi, gini lagi. Sekarang dimakan dulu ya nasinya, soalnya kan dari pagi kita belum makan. Nanti kalau sakit, Ibu yang repot ya. Dulu, makan aja. Kalau ada ini, kamu makan kan? Ibu, ini handphone Nita mau. Ya pun, Ibu, makasih Ibu. Saya senang sekali melihat Nita bahagia dengan handphone barunya. Dia terlihat real. Suka kan? Wah, Ibu Nita suka banget. Nih, aduh. Ibu gak tau selfie kan? Nih, nih, selfie tuh kayak gini. Kita foto-foto. Tuh. Saya sempat diajak foto bareng sama Nita. Itu yang membuat saya sangat bahagia. Rawat mukanya sangat ceria. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang lagi ngiterin gitu kan cerita. Iya, eh. Ya ampun. Nita. Kok lu gak salah-salah Ibu? Setelah beberapa hari, Nita punya handphone itu, putri saya berubah drastis. Nita, tolong ambilin kertas minyak Ibu ya di dapur ya. Nita, tolong ambilin kertas minyak Ibu ya di dapur ya. Nit. Nita. Nita. Dia lebih suka bermain dengan handphonenya. Dia mengabaikan omongan saya. Nita. Nita. Ibu ajak ngomong dari tadi kamu gak dengerin ya? Tolong ambilin kertas minyak Ibu di dapur. Ibu apa kabel sendiri gak bisa. Dan dia juga mulai ngelawan sama saya. Nita. Ibu kan minta tolong. Biasanya juga kamu mau nolongin Ibu. Ibu maja banget sih Ibu. Dari sini ke dapur tuh deket banget. Jalan sendiri. Ini udah biasa. Saya melihat dia bercakap dengan temannya. Yang bernama Elvi. Tuh. Gintang banget kan. Gintang banget kan. Dia kenal seorang saya. Saya berusaha menasihati putri saya. Ya ampun mau banget ini mah mau jalan Orang itu ganteng ya orang itu Nita Nita ini pacara